Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Mari belajar operasi campuran Yaitu penjumlahan dan pengurangan Sebelum menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya Kakak kasih contoh terlebih dahulu Kita punya 68 ditambah dengan 27 Dikurangi dengan 39 Kita gunakan penjumlahan terlebih dahulu 68 ditambah dengan 27 8 ditambah 7, 15 Kemudian disini menyimpan 1 6 ditambah 2 sama dengan 8 Ditambah 1 menjadi 9 95 Kemudian 95 Dikurangi dengan 39 Karena 5 tidak bisa dikurangi dengan 9 Kita tulis menjadi 15 dan 9 karena sudah dipinjam 1 Tinggal 8 Dikurangi dengan 39 15 15 dikurangi dengan 9 sama dengan 6 8 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 Jadi jawabannya adalah 56 Kita coba selesaikan soal yang nomor 1 Nomor 1 Kita punya 68 Ditambah dengan 26 8 ditambah dengan 6 adalah 14 Nyimpan 1 disatas 1 ditambah 6 7 7 tambah 2 sama dengan 9 Nah kemudian Nah kemudian 94 8 dikurangi dengan 5 sama dengan 3 Jadi jawabannya nomor 1 adalah 38 Kita coba nomor 2 Nomor 2 kita punya 85 Ditambah dengan 47 7 ditambah 5 sama dengan 12 Nyimpan 1 disini 1 ditambah dengan 8 9 9 ditambah dengan 4 Sama dengan 13 Jadi kita punya 132 132 dikurangi dengan 56 Karena 2 tidak bisa dikurangi dengan 6 Kita tulis 12 3 nya akan menjadi 2 Karena sudah dipinjam 1 Dan disini tetap 1 Dikurangi dengan 56 12 12 dikurangi dengan 6 Sama dengan 6 Disini 2 dikurangi dengan 5 Tidak bisa Karena kita pinjam 1 Didepannya menjadi 12 12 disini Kita 12 disini Kita kurangi dengan 5 Sama dengan 7 Jadi jawabannya disini adalah 76 Soal yang nomor 3 Kita punya 74 Ditambah dengan 88 Kita tambah 8 tambah 4 Sama dengan 12 Nyimpan 1 disini 7 tambah 1 Sama dengan 8 8 tambah 8 Sama dengan 16 Jadi kita punya 162 Dikurangi dengan 69 2 tidak bisa dikurangi dengan 9 Kita tulis menjadi 12 Kemudian disini tinggal 5 Dan disini tinggal 1 tetap Dikurangi dengan 69 Ini 6 nya jadi 5 Kemudian 2 menjadi 12 Karena pinjam 1 12 dikurangi dengan 9 Sama dengan 3 5 dikurangi dengan 6 Tidak bisa Maka Kita hitung 15 15 dikurangi dengan 6 Sama dengan 9 Jadi jawabannya disini kita punya 93 Ada deh kalau latihan Sering latihan Dan selalu rajin latihan Pasti bisa menyelesaikannya Dengan sangat mudah Betul-betul-betul Terima kasih Terima kasih telah menonton!